Pemirsa, mengonsumsi makanan berlemak dengan rasanya yang gurih, memang bisa membuat ketagihan, namun sering tidak terkadari. Jika berbagai jenis makanan berlemak, cenderung mengandung lemak jenuh yang tinggi, sehingga berujung pada meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, makanan berlemak tidak hanya makanan yang diolah dengan santan melalui proses pemasakan yang cukup lama, seperti rendang daging, gulai tunjang atau kikil, hingga opor ayam. Tapi, makanan berlemak juga bisa berasal dari susu, keju, serta makanan yang melalui proses penggorengan lama dengan minyak goreng yang melimpa, seperti gorengan. Lantas, seberapa bahayanya mengonsumsi makanan berlemak bagi tubuh kita? Nah, Intan, kamu suka makan gorengan nggak? Ih, suka banget. Aku suka pisang goreng, bawan goreng, sama biasanya tahu. Uh, enak banget tuh. Dan pastinya nggak cuma satu dong ya? Nggak dong, kalau makan pisang goreng tuh aku bisa tiga. Terus, bawan itu bisa dua. Tempe juga suka berapa ya? Biasanya tempe tiga juga tuh. Itu nambah lagi pastikan? Iya dong, enak. Kalau makan cuma satu, dua, tiga, mungkin khilaf. Tapi kalau makan sampai berulang-ulang, itu namanya kebiasaan. Wah, tapi gimana dong ya dok? Soalnya kan gorengan sama makanan-makanan bersanteng, itu kan nikmat banget rasanya. Dan bikin ketagihan. Nah, nikmat ketagihan, tapi sayangnya itu berbahaya untuk kesetan jantung dan pembulu darah. Nah, sekarang kita akan bahas bersama dengan Dr. Ade Ima Santisa Pandan, spesialis jantung dan pembulu darah. Halo Dr. Ima. Halo, apa kabar? Halo, Dr. Intan. Halo, Dr. Intan. Tadi ngomong apa? Iya, aku ngakui deh. Aku tuh suka banget makan makanan goreng-gorengan, dokter. Karena nikmat banget. Dokter juga suka ngaku kan? Pastinya. Nah, oke dokter. Aku mau tanya nih dong. Ini bener gak sih dok, kalau penyebab kolesterol itu dan lemak darah bisa tinggi, itu ada dua. Secara alami dan sulit dikendalikan, serta yang muncul dari kebiasaan sehari-hari sehingga lebih mudah untuk dikontrol. Oke, itu bener banget, Intan. Jadi pertama-tama, saya mau jelasin dulu ya, penyebab kolesterol dan asam lemak darah itu bisa tinggi. Yang pertama itu adalah penyebab yang alami atau yang sulit sekali dihindari atau tidak bisa dihindarkan. Seperti faktor genetik, faktor usia, dan juga kehamilan. Tapi ada juga nih yang bisa kita kontrol, faktor resiko yang dapat kita kontrol. Nah, itu tadi dari kebiasaan-kebiasaan makan gorengan yang berlebihan itu yang nambah-nambah terus. Makan boleh, gak boleh hilaf. Tapi ya Intan ya, supaya kadar lemak darahnya tetap terjaga dengan baik di dalam tubuh. Oke, nah dokter ini artinya resiko penyakit berbahaya dari tingginya kolesterol dan lemak darah itu apa lagi sih dok? Oke, kadar kolesterol tinggi atau asam lemak darah yang tinggi itu bisa kita, bisa menjadi penyakit yang memblok ya, atau menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Contohnya, apabila dia menyumbat di kepala, terjadi suatu stroke. Kalau dia menyebabkan di pembuluh darah jantung, itu menjadi suatu serangan jantung. Jadi dia intinya dapat menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sehingga sangat penting untuk kita untuk memahami makanan apa aja yang dapat kita konsumsi sehingga kolesterol darah kita itu dan atau asam lemak darah kita itu tetap terjaga dengan baik. Nah dok, menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah dalam tubuh itu dengan menerapkan pola makanan sehat seperti apa dok? Nah, jadi makanan yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3, 6, dan 9. Nah, itu bisa disantap sehari-hari dengan cukup aman. Seperti apa nih? Seperti ikan salmon, ikan sarden, ikan tuna, ataupun kacang kenari. Nah, kalau misalnya kita banyak mengandung makanan yang kita konsumsi banyak mengandung omega 3, 6, dan 9, itu dapat mencegah terjadinya peningkatan asam lemak atau kolesterol darah yang berlebihan. Hmm, oke. Tapi nih dok, kadang-kadang kan aku nggak sempat ya untuk memperhatikan kandungan makanan yang aku makan. Jadi aku imbangi dengan superman yang mengandung omega 3, 6, dan 9, yang katanya mengandung lemak baik untuk tubuh kita. Apakah ini juga bisa membantu dok untuk menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol dalam tubuh? Nah, itu udah bener banget, Intan. Memang kalau misalnya kita makan, kita nggak selalu tahu nih apa nih makanan ini udah mengandung omega 3, 6, dan 9 apa belum. Nah, sangat baik sekali apabila kita berikan suplemen atau asupan dari luar untuk mencukupi kebutuhan harian kita sehingga dapat mencegah terjadinya kelebihan asam lemak dalam darah atau kolesterol yang tinggi. Nah, udah bener itu, Intan. Karena selain punya efek untuk menurunkan kolesterol dalam darah, asam lemak itu juga punya efek yang lain. Omega 3, 6, dan 9 juga punya efek untuk bisa membantu menurunkan kekentalan dalam darah. Jadi membuat darah dalam pembuluh darah itu tidak mudah untuk nental satu sama lain. Dan selain itu untuk pembuluh darahnya juga menjaga supaya elektris dan tetap awet mudah. Jadi kalau orang yang punya darah tinggi, dia menjaga supaya tekanan darah tetap stabil. Oh gitu. Tapi ini ya dok ya, selain lemak omega 3, 6, dan 9, Ini ada zat-zat lain nggak dok yang menyehatkan untuk pembuluh darah dan juga jantung? Oh iya, ada beberapa zat yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di antaranya adalah DHA, EPA, dan GLA. DHA dan EPA itu dapat menurunkan kadar triglycerida dan mencegah pembekuan darah terlalu cepat. Sedangkan GLA itu merupakan prekusor pembentukan prostaglandin S1, yaitu senyawa yang dikenal sebagai anti-inflammatory Y atau anti-peradangan. Oke dok, berarti kalau misalnya ada suplemen yang mengandung bahan-bahan baik untuk menyeimbangkan lemak jahat, ini berarti boleh ya kita konsumsi? Oh boleh banget Intan, karena suplemen bisa membantu agar tubuh kita mendapatkan asupan omega 3, 6, 9 yang sesuai dengan kebutuhan harian kita sehari-hari. Oke, wow. Penjelasannya lengkap ya. Makasih banyak dokter. Makasih banyak dokter. Semoga dapat membantu ya penjelasan dari saya. Selamat meneruskan aktivitas Intan dan Vito. Terima kasih dokter. Dan pastinya untuk pemirsa di rumah makin tahu ya bagaimana cara menjaga kadar kolesterol dan juga menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yes, betul banget. Dokter Vito, aku punya informasi nih tentang suplemen untuk kesehatan jantung. Mau tahu nggak? Eh, mau tahu dong. Apa tuh? Yuk, ikut aku. Ini nih, Omepros. Suplemen makanan dengan kandungan omega 3, omega 6, omega 9, GLA, DHA, EPA, dan vitamin E yang bagus untuk membantu mengurangi lemak darah. Dan Omepros ini baik dikonsumsi oleh orang dewasa hingga lanjut usia. Diminum 2-3 kali sehari 1 sop kapsul sesuai kebutuhan untuk pemulihan atau memelihara kesehatan. Pemirsa pasti ingin tahu nih belinya di mana? Omepros bisa dibeli di Senturi, Kimia Pharma, Apotik, dan toko obat terdekat, toko online atau e-commerce. Dan sekarang nih ya, udah ada Omepros Minicabs. Nih, yang ini nih, yang sudah juga bersertifikat halal dari MUI. Omepros suplemen tepat, sahabat jantung sehat. Udah jelas kan, Dokter Vito? Jelas banget. Nah, pemirsa kita masih punya banyak informasi menarik. Kami kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.